Nah ini Ya dinamakan Embung Watu Mantan karena ada Batu sana sama batu ini Jadi berdua ini sebagai Mantan Yang ngasih nama itu Penduduk lokal atau siapa Saya kurang tahu persis Yang jelas Tempat ini menyuguhkan Keindahan Alam Piu Gunung Merapi yang tentunya kalau ini dikelola Dengan bagus Kawasan sana itu Nanti bisa jadi bagus banget Apalagi ini Enceng gondoknya ini dibersihkan Bisa Bagus lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Tempat ini menyumbuhkan keindahan alam piu gunung merapi yang tentunya kalau ini dikelola dengan bagus, kawasan sana itu nanti bisa jadi bagus banget. Apalagi ini enceng gondoknya ini dibersihkan bisa bagus lagi. Ini salah satu spot tersembunyi yang ada di Ngaglik kalau tidak salah ini di Kecamatan Ngaglik atau di Wedo saya kurang tahu persis antara Wedo Martani dan Ngaglik. Ngaglik untuk titik lokasi nanti saya jelaskan di deskripsi penggunaan Google Maps saja. Bagi yang suka mancing di sini sangat recommended, sangat cocok karena sangat sepi. Dan ini baru jam jam 6.00 kurang, saya sudah sampai di sini saya mengejar suasana yang lebih romantis, lebih cantik, lebih bagus. Karena kalau pagi itu untuk buat video makin cantik. Beda kalau agak siang itu nanti sudah gambarnya sudah kacau. Nah ini salah satu spot lain, ini kedalamannya ya sekitar 5 sampai 10 meter mungkin, ini dalam sekali. Ini spot yang sangat bagus banget untuk uka-uka. Karena ini masih natural, masih alami, sama sekali belum dikelola. Ini jadi habis dibangun embung ini, kemudian tidak ada pengelolaan sama sekali. Dulu sebelum dibangun ini, airnya ini berlimpah banyak sekali. Dan cernih sekali saya pernah mandi di sini, pernah mandi di sana. Kalau tidak di sini, pernah ini. Airnya sangat cernih sekali dulu. Sekarang setelah dijadikan embung ini, tidak ada yang mandi di sini. Ya mungkin sudah perubahan zaman lah. Tapi memang dulu airnya memang sangat cernih sekali. Saya pernah sekali mandi di sini. Karena memang melihat eksotiknya tempat ini, waktu dulu belum di tahun ini memang cakep banget. Sangat indah sekali. Namun ini juga tetap indah kalau nanti dikelola dengan bagus. Apalagi yang di sana itu nanti dibuat. Wahana olahraga maupun wahana lain tentunya akan memberikan nilai tambah dari embung watu manten ini. Oke saya kira itu saja review dari embung watu manten yang ada di Kecamatan Ngagli. Dari Blesir Channel, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe, serta komen di Blesir Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Blesir Channel.